Kalau menurut ini sih mungkin main pertama ya, jadi untuk berikutnya kita udah luar biasa dan karena mungkin main pertama jadi kita belum bisa kayak mengumpulkan sekompakan kita gitu. Mungkin better main kedua atau seterusnya nanti kita bisa berbicara tentang sekompakan atau kemistrinya kita lagi. Karena mungkin main pertama jadi kita belum sekompak besok-besok gitu. Jadi kalau misalnya untuk harapan kedepannya apa bisa menjadikan kemistrinya? Ya pasti sendiri-sendiri harapan kedepannya bakal mempunyai kompak, solid dan kita bisa bekerja sama bareng jadi membentuk sebuah timur yang sangat bagus untuk pertanian kembali. Kalau misalnya untuk pertandingan hari ini berarti sudah dikeluas sama untuk kakak bakal bisa lebih baik? Untuk pertandingan hari ini belum luas sama untuk pertandingan ekonomi-kakaknya kita bakal lebih mengeluarkan tenaga yang tetap ini. Menunjukkan perangkat terbaik kita di Indonesia. Tadi ada momen yang membuat kalian membalikkan kedudukan itu pas kedudukan 10-11 sangir tadi buat kesalahan. Itu apakah jadi mau mengangkat mental kalian persisnya apa? Pasti-pasti karena mungkin kalau di timur kesalahan seperti itu itu merupakan kesalahan terbesar ya. Jadi mungkin tim mereka down dan kita pasti lebih up lagi. Jadi kita lebih semangat lagi untuk mengejar poin. Tapi lihat permainan mereka kan lebih muda rata-rata usia mereka. Kalian lihat bagaimana cara tim mereka itu? Bakal jadi underdog nggak di musim ini? Sebenarnya kalau masalah pemain muda atau muda sangir itu harusnya tidak menjadi masalah. Mungkin itu bisa menjadi yang untuk memotivasi karena kan semangat muda. Jadi yang sangir itu lebih terangkat lagi. Kalau untuk kita sendiri ya mungkin kurang kompak lagi. Kurang bersatu lagi. Jadi kita belum mendapatkan kemistri karena wajah ini main pertama. Persiapan satu minggu ya? Iya persiapan kita kan ini singkat kan karena sebetulnya kalau di belakangnya termasuk pendatang kita. Kita tesnya cuma 2 juta. Kak, kan ini sistemnya bubble. Bosan nggak sih ngerasa bosan atau untuk menghilangkan bosen itu kakak nggak apa ya? Kalau bosannya ya sebenarnya sedikit bosan ya. Cuma kan kita di kondisi tim itu beda-beda. Kita selalu ada hal yang bikin kita nggak jenuh, nggak bosan gitu. Jadi kita selalu mencari-cari sesuatu biar kita nggak benar bosan. Itu salah satu buat nyari kekompakan juga atau gimana? Iya salah satu untuk membangang kemistri juga seperti itu. Caranya apa tuh kak? Ya kayak kita setiap wajah mungkin kita ada game atau kita kayak bikin itu game yang bikin kita tuh jadi bisa menyatu sih. Mungkin gitu sih. Jadi kita bikin gamenya lebih baik. Tangkapannya kak tentang pemain asing kak? Kan baru datang satu nih kak. Yang gimana? Karung nggak sih kak pemainan tuh? Sebenarnya juga sih karena kita tetap harus tetep gimana caranya dengan satu pemain asing yang lainnya udah dua-dua kita menjadi sepulau tangan buat kita gitu. Kita harus lebih bisa lagi buat kita. Sejawnya tenang pon-pon ke sendiri kak pemainnya udah nyatu atau belum atau masih emang butuh adjust lagi? Gimana kak? Sama pon-pon adaptasi atau masih adjust lagi atau bagaimana? Pasti adaptasi. Karena kita juga baru latihan belum lama sih. Jadi kita lebih banyak adaptasi lagi. Mungkin nanti next kita baca. Kak, tadi yang menang sebelah sini terus gitu. Pas sebelah sini tim-tim menang gitu. Ada efeknya nggak sih kak? Nggak juga sih. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena... Ya mungkin orang beranggapan lama sih ini menang. Padahal nggak mungkin karena situasi tim aja sih. Jadi nggak ada angin nggak efek ya? Kita dengan tim ini sendiri ada kegiatan nggak sih untuk mengaju sampai mana gitu? Yakin banget kita bakal yakin seyakin-yakinnya bahwa kita bisa sampai ke final. Siap. Kita akan terus berusaha dan kita akan menangkapi juara yang terbaik. Siapa kak? Pesaing terberat dari... Di Proliga ini kak? Apa? Pesaing terberatnya. Pesaing terberat. Mungkin... Tidak. 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 Oke. Kekan kuat. Kekan kuat dulu dah. Kekan kuat.